Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat musbi yang dirahmati Allah Kucing merupakan hewan karnipora yang mempunyai taring dan kuku yang tajam Dengan bentuk yang lucu dan imut, banyak orang yang berminat untuk memiliki kucing sebagai hewan peliharaan di rumah Bahkan kini, kucing menjadi salah satu binatang kesayangan dan menjadi binatang peliharaan favorit banyak orang Mengingat, sejauh ini kucing merupakan binatang peliharaan yang tak hanya pintar, tapi juga lucu dan penurut Memiliki kucing sendiri bisa membantu dalam meringankan stres Bukan hanya kucing, sebagian orang memutuskan untuk memelihara binatang untuk menemani hidup mereka Bahkan, tidak sedikit yang rela mengeluarkan uang yang cukup banyak hanya untuk membeli seekor kucing Namun, bagaimana hukum jual beli kucing dalam agama Islam? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Praktik jual beli kucing ternyata sudah ada sejak zaman dulu Bahkan, hukum jual beli kucing dan praktiknya sudah menjadi perbincangan di kalangan para sahabat Rasul pada saat itu Rasulullah SAW sendiri pun memiliki kucing peliharaan yang sangat disayanginya yaitu Mu'eja Bahkan, sahabat Rasulullah yaitu Abu Hurairah terkenal sebagai penyayang kucing Hingga beliau disebut bapaknya para kucing, karena di sekelilingnya selalu ada kucing yang menemaninya Kini, kucing merupakan binatang yang mempunyai nilai harga yang cukup tinggi Jenis kucing yang diperjual belikan kini sangat banyak dan beragam Yakni, ada kucing Persia, Anggora, Himalaya, dan lainnya Namun, hukum jual beli kucing itu sendiri dalam agama Islam beberapa pendapat ulama ada yang membolehkan, ada pula yang mengharamkan Sebagian sahabat Rasul melarang praktik jual beli kucing karena tak memenuhi syarat sebagai produk, terutama dari aspek manfaat Meski demikian, sebagian lagi merinci hukumnya dari jenis kucing itu sendiri, jinak atau liar Sebagian ulama memperbolehkan transaksi jual beli kucing, hal tersebut dikarenakan kucing termasuk yat suci dan mengandung manfaat Perangkat dari sana, mayoritas ulama pun memperbolehkan dalam hukum jual beli kucing Hal itu disebutkan dalam Al-Maw Su'atul Fiqiyah Al-Quaityah yang berbunyi Sebagian ulama fiqih bermadzhab Hanafi, Maliki, Safi'i, dan Hambali berpendapat bahwa praktik jual beli kucing itu boleh Karena, kucing itu suci dan dapat diambil manfaatnya Padanya juga, terdapat semua syarat transaksi penjualan, sehingga boleh menjualnya Imam An-Nawawi dalam kumpulan patwanya menyebut jual beli kucing dan keras seperti praktik yang terjadi di masyarakat Menurutnya, kedua hewan tersebut memenuhi kriteria produk yang ditentukan dalam norma jual dan beli dalam fiqih Jadi, perlu digarisbawahi Jika kucing itu bermanfaat, maka tidak masalah diperjual belikan Manfaat di sini tentu saja bukan hanya sebagai hewan hiasan Namun benar-benar manfaat bagi pemiliknya Semisal, jika memang kucing itu dibutuhkan untuk menakut-nakuti tikus atau menjaga rumah dari hama tikus Imam Nawawi rahimahullah pernah berkata Ada pun larangan jual beli kucing dimaknakan untuk kucing yang tidak ada manfaat Atau dimaknakan pula, larangannya adalah larangan tanzih dihukumi makruh Karena kucing sudah biasa diberi sebagai hadiah Dipinjamkan atau dalam rangka menolong orang lain diberi secara cuma-cuma Inilah umumnya Namun jika kucing tersebut bermanfaat, jual belinya jadi sah dan hasil jual belinya pun halal Dari sini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Praktik jual beli kucing peliharaan diperbolehkan menurut ketentuan muamalah Tetapi, yang perlu diperhatikan dalam praktik jual beli kucing dan hewan-hewan peliharaan lainnya adalah Hukum positif agar tidak melanggar peraturan terkait satwa-satwa yang dilindungi Ada pun pendapat ulama lainnya yang mengharamkan jual beli kucing Seperti yang sudah disebutkan, hukum jual beli kucing terbagi menjadi dua Ada ulama yang mendukung dan ada ulama yang juga melarang atau bahkan mengharamkannya Pendapat ini berasal dari Jahiriya dan salah satu riwayat Imam Ahmad Dikutip dari konsultasi syariah, Ibnul Munzir menyebutkan bahwa pendapat ini diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A Di antara hadis yang mendukung pendapat ini adalah hadis dari Abu Az-Zubair Bahwa beliau pernah bertanya kepada Jabir tentang hukum uang hasil penjualan anjing dan sinur Lalu, sahabat Jabir R.A mengatakan Nabi S.A.W melarang keras hal itu Hadis, Riwayat Muslim Dalam riwayat lain dari Jabir bin Abdillah R.A beliau mengatakan Rasulullah S.A.W melarang makan uang hasil penjualan anjing dan sinur Hadis, Riwayat Abu Daud dan Tirmiji Dalam hadis ini, yang dimaksud dengan sinur adalah kucing Sementara itu, Ash-Shawqani mengatakan Dalam hadis ini terdapat dalil haramnya menjual kucing Dan ini merupakan pendapat Abu Hurairah, Mujahid, Jabir dan Ibnu Jahid Sebagai mana disebutkan oleh Ibnu Munzir Kemudian Al-Munziri menyebutkan bahwa ini juga pendapat Tawus Sementara itu, mayoritas ulama berpendapat boleh melakukan jual beli kucing Meski demikian, ada ulama yang mengatakan bahwa yang tidak boleh diperjualbelikan dalam hukum jual beli kucing adalah jenis yang liar Sementara itu, Ibnu Al-Qayyim juga menegaskan bahwa jual beli kucing hukumnya haram Dalam Zadul Ma'ad, beliau mengatakan Demikian pula yang dipatuakan Abu Hurairah R.A Dan ini pendapat Tawus, Mujahid, Jabir bin Jahid dan semua ulama Jahiriah Serta salah satu riwayat dari Imam Ahmad bahwa jual beli kucing hukumnya terlarang Inilah yang benar karena hadisnya sohih dan tidak ada dalil lain yang bertentangan dengannya Sehingga kita wajib mengikuti hadis ini Sahabat musbi, itulah hukum jual beli kucing dalam Islam Jadi, ada yang menghalalkan dan ada pula yang mengharamkannya Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya